Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buda-buda onlineku Semoga selanjutnya dalam keadaan sehat Buasannya lancar Anak-anak juga pada sehat semuanya Selamat datang kembali ya Di channel Bunda Fena Daily Vlog Vlognya ibu rumah tangga Yang selalu bersemangat Untuk melakukan aktivitas-aktivitas rumah Yang lagi pada bersibuk-sibuk ria di dapur Selamat bersibuk-sibuk aja ya Bunda Yang lagi pada gercep aja nih Menyiapin menu berbuka Yuk kita bareng-bareng menyiapkan menu berbuka kita hari ini Kali ini tuh Bunda Evi lagi buat kolak Untuk persiapan berbuka nanti Yang itu kolak pisang kepo Yang Bunda Evi punya kiriman dari mama di kampung Dan udah mateng aja Jadinya Bunda Evi mau buat kolak aja nih Tadi Bunda Evi tuh mampir di pasar Beli santan Air santan gitu Jadi disini tuh udah gak yang harus beli kelapanya ya Tapi beli santannya langsung tuh gak apa-apa gitu Juga udah beli gula tadi Tapi ini gula yang Bunda Evi siapkan itu Gula persiapan kemarin gitu ya Juga tadi Bunda Evi beli tempe Ini dia tempenya Juga beli tomat ya Karena pas apa ya pasar pekan kemarin tuh emang beli tomat Cuma gak tau ya beberapa hari ini tuh kok lumayan banget makan tomatnya Jadi udah mulai habis Bunda Evi beli untuk persiapan dan stok-stok di kulkas lah gitu Bila mana dibutuhkan Lanjut ya Bunda Evi udah ngerebusin si pisangnya ya Yang tadi Bunda Evi udah rebus gitu udah mateng Jadinya Bunda Evi mau tambahkan ya Tambahannya lah ya Santan, gula merah gitu Tapi tiba-tiba aja sih BBLnya tuh muncul dan rewel Pengen minta gendong gitu ya bun Jangan salpok lah dengan tingkahnya si dia Jadi kayak gini mah Kalau misalnya dia rewel juga Mau tidak mau masak tuh sambil ngegendong dia bun Benarnya dia tuh tadi nanya Umat tuh Bunda tuh masak apa gitu Jadi Bunda Evi bilang lagi ngerebusin pisang Dianya pengen ngeliat Alhasil nih pisangnya tuh dia udah pengen makan aja Rewel deh dianya bun Oke deh lanjut lagi ya Bunda Evi selesaikan masakannya Bunda Evi tambahkan gula merah Yang sudah Bunda Evi iris-iris gitu Kemudian Bunda Evi juga akan tambahkan santan Dan ini pure santan kental Yang Bunda Evi gunakan ya Karena sisaan santan apa Santan yang tadi Bunda Evi beli tuh Udah ditenangkan Kepisahkan air dan santan kentalnya gitu Jadi airnya sudah Bunda Evi gunakan Untuk ngerebus si pisang tadi Makanya sisaannya akan Bunda Evi tambahkan tuh Adalah bener-bener santan kentalnya gitu bun Yang aromanya tuh nyegrak banget Masya Allah Tabarakallah Sebenarnya pakai santan Instant juga bisa ya Bagus ya Cuma kalau Bunda Evi sih Aroma santan natural itu Jauh lebih nyegrak gitu Jauh lebih nikmat rasanya ya Dibanding santan kemasan gitu Makanya Bunda Evi kalau misalnya Bener-bener sempat Bisa gitu ke pasar Bunda Evi mah bener-bener mengupayakan Untuk pakai santan kental gitu Atau santan kelapa gitu ya Bukan yang instant Lanjut Bunda Evi mau masak si nasi ya Nasinya tuh Bunda Evi Apa Aron dulu Kemudian nanti akan dikukus Karena sebenarnya Bunda Evi punya nasi di rest cooker Cuma Rada-rada tuh kalau dikeluarin dari rest cooker Nanti dia keburu dingin Gak enak kemakan gitu Jadi Bunda Evi aron saja Untuk dikukus Bunda Evi sebenarnya itu lebih suka ya Kalau misalnya makan nasi yang di aron kayak gini Dikukus kayak gini Rasanya itu matengnya tuh maksimal Karena dikukus ya Sesuai dengan selera kita Pengen lama-lama gitu Atau sebentar gitu ya No problem sih ya Tapi kalau misalnya di rest cooker itu Karena emang waktu ya Gak keburu Kalau misalnya Pengen sambil masak semuanya Dalam waktu yang mepet gitu Jadi mau tidak mau Bunda Evi tuh Apa yang Nyiapinnya tuh di rest cooker saja Jadi sambil masak yang lain Bunda Evi juga sudah masak di rest cooker gitu Cuma karena emang ini Waktunya udah agak lowong ya Agak lowongan ya Waktunya masak Jadi ya Bunda Evi inisiatif untuk di aron aja Gak yang dikeluarin sisaan nasi yang di rest cooker gitu Ya mumpung ada waktu Jadinya nanti kita akan makan nasi yang dikukus gitu Rasanya lebih nikmat Lebih mantap lah ya Lanjut Bunda Evi mau ambil petik-petik sayur dulu Tapi tiba aja Bunda Evi lihat Di samping tuh Keingat sama cucian Nama jemuran Jadi Bunda Evi mau ambil jemurannya dulu bun Khawatir kalau misalnya Nanti udah keseroian banget Lupa deh ambil jemurannya Walaupun gak bakal kena hujan gitu Karena emang di bawah atap gitu kan ya Tapi sayang ya Kalau misalnya berembun lagi Lembab lagi bajunya Jadinya Bunda Evi gercep aja Pungut sih pakaian-pakaian ini bun Semenjak di area belakang itu rusak Tempat jemurannya Bunda Evi Ngejemurnya tuh di samping rumah ini ya bun Karena emang udah rusak banget Gak bisa kepake Udah rubuh papannya Tiangnya juga Jadi Bunda Evi tuh berinisiatif Ngejemurin pakaian disini aja deh Disamping dulu Nantilah insyaallah Kalau ada rezeki Ada kesempatan Baru deh rumah area belakang kita itu Diperbaiki ya bun Emang udah bolong banget Gak bisa deh Pokoknya gak bisa keincak gitu Jadi bener-bener gak bisa Ngejemurin baju Di area belakang Lanjut Setelah ambil jemuran Bunda Evi mau petik sayur Mau petik-petik kangkung Yang ada di depan rumah Alhamdulillah Ini sudah panen yang kedua Dan masih subur Juga masih banyak aja Juga tuh daun kangkungnya Jadi gercep aja Bunda Evi petik Persiapan untuk berbuka nanti Dan emang sih Sayur Bunda Evi di kulkas itu Sisa buncis aja Emang pekan kemarin itu Pas belanja pekanan Bunda Evi gak beli banyak sayuran Cuma beli dikit aja bun Karena Bunda Evi pikir tuh Insyaallah lah Kalau misalnya Balik dari tempat kerja Mampir gitu Di pasar Kalau memungkinkan Dan jangan sampai Banyak yang Pemberosan lah sayuran Kalau misalnya Stok-stok banyak gitu Sementara Kita tuh makannya Cuma ya Saat berbuka Dan saat sahur saja kan ya Jangan salvok ya Kalau ngeliatin Bunda Evi tuh Kayak bicara di video ini Sambil senyum-senyum gitu Ketawa-ketawa gitu Karena emang tuh Lagi petik-petik sayur Lagi panen sayur gitu Dan tetangga Lagi kegoda-ngodain gitu Bun Lagi bilangnya Cie Petik sayur Karena emang Daerah kita itu Kan di atas Pesisir ya Di atas Perairan Dano Matano gitu Jadi untuk Menanam tanaman seperti ini Rasa-rasanya tuh Kayak aneh saja gitu Tapi Bunda Evi tuh Berinisiatif Karena suka menanam Ya berinisiatif saja Menanam kangkungnya Di pot-pot kecil Seperti ini Ini pun juga Sisaan air mineral Yang Bunda Evi gunakan Tapi Alhamdulillah Hasilnya bisa banyak gitu ya Bun Bisa untuk Sekali makan Lanjut Bunda Evi tuh Panen si kangkung Kemudian Bunda Evi Petik-petik gitu ya Dipotong-potong gitu ya Bunda Lanjut lagi Nanti Bunda Evi Langsung masak saja Karena bener-bener Ini sayuran Bunda Evi rencanakan Untuk makan berbuka Dan Masya Allah Tabarakallah Seneng banget ya Tanaman kita Yang kita tanam Kita rawat setiap hari Kemudian Kita panen Dan kita masak Suka banget ya Bunda Evi tuh Menanam tanaman Bunga-bunga gitu Tapi belakangan ini itu Bunda Evi berpikir Kalau misalnya tanam Tanaman yang bisa dikonsumsi Di dapur Kenapa enggak gitu ya Jadi Alhamdulillah Bener-bener ada hasilnya Padahal ini tuh cuma Batang kangkung sisaan Dari pasar Yang Bunda Evi berpikir Sayang banget ya Kalau dibuang Bisa enggak sih Dimanfaatkan untuk ditanam Bila mana Kemudian hari kita butuh Dan ternyata Hasilnya seperti ini Bund Enggak nyangka Ini sudah dua kali panen Masya Allah Tabarakallah Semoga bisa sampai Tiga kali Empat kali panen ya Kalau dirawat Insya Allah Tetap ada ya Terinspirasi juga Sama Bunda Twin Yang memelihara Tanamannya itu Masya Allah Tabarakallah Tanam cabai Sampai berbulan-bulan Itu udah enggak pernah Beli cabai lagi Bahkan Kalau misalnya kita menanam Kita enggak sanggup Untuk ngabisin Kan bisa Berbagi ke orang lain Kan ya Keingat dulu Waktu Ada kok di vlog Bunda Evi Tapi udah lama ya Pas tanam sawi Dan sawinya tuh Subur-subur banget Banyak Jadi Bunda Evi ngebagiin ke tetangga gitu ya Masya Allah Tabarakallah Lanjut lagi ya Bunda Setelah tadi Bunda Evi potong-potong Lanjut Bunda Evi tuh Ngecuciin si kangkung Kemudian Bunda Evi iris-iris bawang Tumis-tumis gitu Bunda Evi pake bawang putih aja Insya Allah Enak hanya dengan menggunakan bawang putih Walaupun biasanya tuh Bunda Evi ngulek bawang merah Bawang putih Kemiri gitu Rasanya lebih strong Tapi Bunda Evi tuh pengen Kangkung segar yang kriuk-kriuk ini Nanti rasanya ringan aja gitu Jadi pake bawang putih saja bun Kalau abamah sukanya dicampur dengan saori ya Si saus tiram gitu Cuma karena Bunda Evi gak punya stoknya di rumah Jadi ya ala kadarnya sajalah ya Bunda Evi masak Tapi insya Allah enak kok Kalau misalnya kita masak sayur kangkung tuh Ditambahkan pake bawang putih aja Kemudian ditambahkan garam penyedap Kalau misalnya pengen Dan itu rasa kangkungnya tuh Rasa kuahnya tuh ringan Tapi enak gitu loh Masya Allah Dan suasana di luar itu hujan Padahal Aba lagi bakar-bakar ikan Di samping rumah Tapi suasana hujan di luar itu Deras banget Jadinya Baby L tuh Rada-rada ketakutan gitu ya Dengar suara guntur Suara petir gitu Tapi Bunda Evi tetap lanjut aja masak Lanjut selesaikan masakan Karena gak lama lagi kita akan berbuka puasa Apalagi Bunda Evi juga belum berbersih Jadi setelah masak nanti Bunda Evi akan berbersih ya bun Setelah menyiapkan Perlengkapan-perlengkapan makan di meja Dan ini dia kangkungnya Masya Allah Baru dipetik Langsung disantep gitu Langsung dimasak gitu maksudnya ya Kemudian disantep untuk berbuka Masya Allah Dan ini dia kolak yang tadi Bunda Evi masak Udah jadi juga ya Jadi Bunda Evi mau sajikan Untuk kita gunakan Berbuka puasa hari ini bun Ini juga pisang kiriman mama Alhamdulillah seneng banget Di bulan suci Ramadan ini Walaupun mama gak ada Tapi tetap membersamai kita Dengan kiriman-kirimannya Baby L udah siap aja Untuk makan Tadi om Eki nya udah beli jajanan Persiapan untuk berbuka Dan dia mah udah fokus banget ya Makan Walaupun disana di luar tuh hujan deras Dia mah fokus banget Lihat makanan gitu Suka banget makan pastel Kalau di daerah kita Mas ini namanya Jalangkote ya Kalau mungkin di daerah Sumatera sana Namanya pastel gitu Dan rasanya udah enak banget Plus cabai-cabai gitu Aduh pokoknya mantap deh rasanya Tapi Bunda Evi gak makan ya Karena Bunda Evi lagi berpuasa Lagi contohin aja Rasanya kayak gimana Walaupun menu sederhana hari ini Tapi insya Allah Menu kita itu berkah Amin Ya Rabbal Alamin Bunda-bunda di rumah Sudah pada beberes gak ya Sudah pada siap-siap gak ya Menunya Dan untuk bunda-bunda online ku Yang nonton video ini hingga akhir Terima kasih banyak ya Terima kasih banget Berkat bantuan bunda-bunda semua Insya Allah Kedepannya channel kita Channel Bunda Evi dan channel bunda-bunda semua bisa berkembang Amin Ya Rabbal Alamin Rasa-rasanya sudah berada di punjung video saja nih bun Mohon maaf ya Apabila ada salah-salah kata Ada salah-salah perbuatan dalam video ini Bunda Evi tentunya menunggu masukan-masukan Dari bunda-bunda online ku Semoga Masukan bunda itu positif untuk bunda Evi Ditunggu di kolom komentar ya bunda Sampai disini dulu cuap-cuapnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah bunda Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Selamat menunaikan ibadah puasa Dan selamat menanti waktu berbuka Dah